Hi, welcome back to my channel Karena semuanya ada disini So, kemarin gue Pergi ke seafood, tempat-tempat seafood Restoran seafood, tapi gue gak nge-vlog Karena gue rempong Karena makan sama keluarga gue Jadi kita pengen, apa ya Kadang gue ada masanya gue gak mau bikin konten Apa-apa di kontenin, jadi Karena lagi makan keluarga, gue pengen quality time Pengen ngobrol, segala macem Terus makanannya gue bungkus Juga gue bawa ke rumah, karena enak banget So, hari ini kita mau Mukbang seafood platter Pake nasi Yalah nasi, biar kenyang Jadi ini adalah cumi goreng Dan gue tuh baru pertama kali Di Amerika setelah 5 tahun Gue nemu cumi goreng Di restoran yang rasanya tuh Asia banget Ini enak banget Terus Sayang gue gak punya telur asin Dan Seafood ini Apa ya Karena gue tinggal di kota kecil Di Pittsburgh 30 menit dari Pittsburgh Jadi gak terlalu banyak Tempat makan yang menurut gue tuh Apa ya Super duper enak Sesuai dengan lidah gue gitu Sesuai lidah orang Indonesia Dan akhirnya gue nemuin So Gue seneng banget Ini geng Tapi ini ada di semua Di seluruh Amerika Namanya seafood tango Kalo kalian Kalo kalian penasaran Buat yang di Amerika Ini namanya seafood tango Lo search aja Siapa tau ada di deket rumah kalian Enak banget sih Parah Kayak apa ya Kayak Makan seafood Restoran di Indonesia Atau gak Ini bumbunya namanya Tango tango Yang medium Kenapa gak yang super spicy Karena ini Ponakan gue juga makan Jadi Gak usah pada sepedas Karena kasihan Enak banget Maksudnya baru mateng Jadi masih panas banget Gue enak banget Sama Kepiting bakar Wiro sableng Kelapa gading Apalagi kepitingnya Pake telor Aduh enak banget Ada kerang ijo Saai Kerang ijo Kalian suka kerang ijo Apa kerang darah Aku sih semuanya suka Parah geng Ini enak banget sih Parah Parah Kayak apa ya Kayak makan seafood Yang di kaki lima Kaki lima gitu Kan juga udah enak ya Aduh Kangen banget Kita Mandikan dulu nih udang Manyos Kalau udah Kalau sudah terlumuri Kita isap Dia ini udangnya Orang bule Kebanyakan tuh Gak suka Makan Ada kepalanya Even cuman Kepala udang tuh Gak mau Suami gue Kalau gue masak udang Gue harus nyopotin Kepalanya Yes Harus nyopotin Kepalanya Padahal Menurut gue kepala Gue juga gak Gue juga tipe Kalau orang yang gak mau makan Kalau ada kepalanya Kayak misalnya Kepala ayam Kepala ikan Kecuali kepala ikan salmon Gue gak ngerti kenapa Tapi Kalau kepala udang Kayak Yaudah gitu Bahkan ikan teri Kan ada kepalanya tuh Suami gue tuh gak mau makan Katanya serem Dia gak mau makan ikan teri Karena takut kepalanya Tapi kalau gue bikin Petek Jengkol Apapun deh Dia makan Pokoknya yang penting Gak ada kepalanya Gitu Jadi ya Syukur aja deh Syukur aja Dia kalau kerja Bekal kerja Gue pernah masakin Suami gue Cuma telur dadar doang Dimakan saya sama dia Hmm Kerang hijau Enak banget ya Dah lama Aku gak makan kerang darah Hmm Kita Mandiin lagi udangnya Hmm Anggap aja ini Saos Udang Saos padang Hahaha 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 Terima kasih. Kalian kalau makan udang, dikupas apa enggak? Kalau aku sih enggak. Kalian lihat enggak? Dari tadi aku makan udang, makan aja. Dan tadi ngeluarin kulitnya. Entah, kadang-kadang tuh suka ada yang ngelit, baru gue ambil. Tapi biasanya gue kalau makan udang, enggak pernah gue kupas dulu. Makan aja udah. Aku buru laper gue. Biasanya kalau orang bule Kembali di restoran Itu Oh, air fryer. Kembali di restoran Itu tuh orang-orang bule enggak ada yang makan seafood platter tuh pakai nasi. Cuma kita doang. Gue sekeluarga makan pakai nasi. Karena kalau seafood platter kan udah banyak. Biasanya udah include sama kentang rebus. Kalau enggak sama jagung. Tapi gimana? Gue kan orang Indonesia ya. Kalau enggak makan pakai nasi kayak berasa ada yang kurang. Bumbunya itu loh. Ini cuminya akan udah dipanesin. Jadi enggak segaling kayak kemarin. Bumbunya tuh banyak banget ya. So, biasanya tuh kalau pedas Di luar negeri Pedasnya tuh cuman pedas-pedas boong-boongan doang. Tapi ini pedasnya beneran pedas. Sayang banget cuminya udah ngasih garing kemarin. Bi kokkop enak banget ya. Udah kenyang gue. Udahlah. Nggak usah dihabisin buat ntar aja. Malahnya nih. Ini brunch buat makan malam dah. Kalau enggak ngemil. Biasanya tuh kalau gue Sekarang kenyang Ntar sejam lagi, setengah jam lagi udah lapar lagi. Makan lagi. Begitu geng. Padahal cuman Udangnya tinggal sisa tiga Makan tang satu. Tapi bumbunya tuh manios banget. Enak banget. Jadi gue simpen Buat ntar gue makan. Sampai jumpa di mục beng berikutnya. Bye bye.